Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Audzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Asyidu an la ilaha illallah Wa asyidu anna muhammadan abadu wa rasuluh Rabbisrohli saterli wa yasirli amri Wa hlul ngukot hatam minisani Yapkohu kawli amabadu Bapak ibu sekalian dimanapun anda berada Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua Dan di bulan puasa ini semoga semuanya bisa menjalani puasa dengan baik Sehingga puasanya berkualitas Amin amin ya rabbal alamin Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Karena hanya beliau lah yang bisa memberikan syafaat Baik di dunia maupun di akhirat kepada umatnya Amin amin ya rabbal alamin Baik bapak ibu sekalian Dalam kesempatan yang baik ini Ini saya akan memberikan informasi yang sangat luar biasa Jadi informasi ini sangat luar biasa Karena sudah dipraktekan beberapa orang Dan hasilnya pun ini sangat luar biasa Fantastis Ini tentang amalan untuk penarik reseki Tapi jangan salah lah ya Jangan salah semua ini hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sebenarnya amalan ini simple Juga sering kali di dalam Al-Quran kita baca Mungkin cuma gunanya saja yang kurang paham Manfaatnya saja yang kurang mengerti Mungkin gitu ya Ya ini tentang surat al-wakiah Ya dulu Ini sudah dipraktekan oleh orang yang datang ke rumah saya Saya kasih amalan ini Alhamdulillah sekarang Beliau sudah kaya Kehidupannya sudah normal Bahkan di atas normal Dalam arti Di atas normal itu yang dulu Hutangnya banyak Ya hutangnya banyak sampai ratusan Bahkan bahkan hampir satu M Satu miliyat ya Alhamdulillah sekarang semua sudah lunas semua Bahkan bisa membeli tanah sampah mobil juga Ini amalan yang sangat luar biasa Jadi kita akan mengambil sebuah ayat Sebuah surat yang ada di Al-Quran Itu namanya surat al-wakiah Bapak ibu sekalian tentunya sudah paham surat al-wakiah Itu yang gimana Ya itu kalau kita baca Ya Kalau kita baca dengan cepat Itu cuma makan waktu tiga menit setengah Ini kira-kira ya Lebih cepat lagi cuma dua Cuma tiga menit Kalau kita baca biasa-biasa saja Tidak sampai sepuluh menit Itu surat al-wakiah Karena hanya dua lembar saja ya Ya bapak ibu sekalian Saya kira untuk tata caranya Kita langsung saja ya Ini amalan untuk mendatangkan rezekinya Allah Semoga nanti kalau dipraktekan Benar-benar menjadi Rezeki yang halal Yang hadir di tempat sampean Tapi jangan lupa Saya mohon sekali lagi ya Ini hanya-hanya amalan saja Yang ada di kitab suci Al-Quran Kita harus ya Kita harus Tidak boleh mengandalkan suatu amalan Kita tidak boleh mengandalkan suatu amalan Tetapi kita Harus selalu minta pertolongan kepada Allah Karena apa? Karena memang sebaik-baik pertolongan ini Hanyalah Allah Sebaik-sebaik meminta itu Mintalah kepada Allah Kan gitu Ya ini kita lanjutkan Ya ini Ini tentang tata caranya ya Tata caranya membaca Al-Waqiyah Supaya mendatangkan rezeki Karena Allah Jadi gini Jadi setiap malam Ya setiap malam Ini tata caranya begini Setiap malam Sampai Ya entah itu malamnya Malam di awal Atau di tengah Atau di akhir Itu monggo Yang penting kita bisa Menjalannya Menjalannya secara istikomah Itu saja ya Jadi ibaratnya Kalau sampean Mengamalkan jam 9 Istikomah jam 9 Ini kira-kira bisa apa enggak Kalau istilahnya jam 1 malam Istikomahnya jam 1 malam Bisa apa enggak Istikomahnya jam 3 malam Sampai selesai nanti Jam 3 malam Beberapa hari bisa enggak Kan gitu Jadi gini ya Jadi amalan ini Ini sangat luar biasa Apabila ini sebelumnya Ya sebelumnya itu diawali dengan Yang namanya Kalau mau sholat Yang namanya toharah Atau berhutu ini Hukumnya kan wajib Jadi kita harus mencucikan Badan dulu Jiwa raga Ya jiwa raga kita Tapi jangan Jumak raganya dok Tapi sama jiwanya Dibersihkan Dengan caranya gimana Caranya silahkan tanya Kepada orang yang sudah bisa Jadi kita membersihkan jiwa raga Dengan cara kita berwutu Ya berwutu Ya setelah itu Kita sholat sunat Ya sholat sunat Ya sholat sunat Yaitu sholat tahajud Sholat Apa ya yang Untuk meminta Kepada Allah itu Sholat apa Sholat hajat Sampai sholat tahajud Beberapa raga Silahkan Enggak sholat tahajud Jadi juga Tidak apa-apa Tapi lebih bagus lagi Supaya lebih dekat lagi Kita dengan sholat Berarti kita mendekatkan diri Kepada Allah Karena sholat ini Maknanya ketemu Dari bahasa sholat Maknanya ketemu Jadi ketemunya Antara kamu Dengan Tuhanmu Itu yang disebut Dengan sholat Kalau tidak Bisa ketemu Berarti sholatnya Belum sempurna Gitu saja Ya jadi Sempan setelah itu Sholat hajat Sholat permintaan Ini hajat Karena sampan Punya hajat Satu contoh Kalau sampan Punya hutang Berjuta-juta Puluhan juta Bahkan ratusan juta Sampan target Sampan target Hutangku dalam Satu tahun ini Harus lunas semua Bahkan bisa Menolong orang lain Yang punya hutang Suatu contoh Contoh hutangnya Ini ada 200 juta Setiap hari Setelah Kalau Bisa rutinnya Ini sampai Jam Sembilan malam Setiap hari Sampan berhutu Lalu sholat hajat Lalu Baca Surat Al-Waqiyah Itu tadi Ya sebanyak Delapan kali Delapan kali Ini tidak lama Loh ya Delapan Kalau dibagi Lima Satu Bacaan Lima Menit Katakanlah Lima Menit Lima Kali Delapan Berarti Cuma Empat Puluh Menit Sudah Selesai Bayangkan Kalau kita Dolan-dolan Kita Jalan-jalan Memakan Waktu Dua Jam Tiga Jam Itu Tidak Terasa Tidak Mengeluh Ini Cuma Empat Puluh Menit Sya Allah Sudah Selesai Ini Kalau kita Ambil Rata-rata Lima Menit Kalau Kita Ambil Rata-rata Cuma Tiga Menit Satu Al-Waqiyah Jadi Berapa Tiga Kali Delapan Cuma Dua Puluh Empat Menit Plus Sholat Hajat Ya Ini Mengenai Sholat Hajat Kita Harus Minimal Sholat Hajat Itu Empat Rakaat Itu Minimal Minimal Empat Rakaat Setelah Itu Sempan Hidiyah Fatihah Sesuka Sampian Semua Kepada Nenek Luhur Sampian Semua Yang Intinya Yang Pertama Harus Kanjeng Nabi Dulu Terus Ada Malaikan Mokor Robin Terus Ada Seh Abdul Qadir Jailani Nabi Getir Dan Lain-lain Silahkan Hidiyah Fatihah Semua Karena Ini Merupakan Kalau Kirim Surat Ini Ibarat Perangkonya Yang Bisa Menyampaikan Kepada Allah Jadi Seperti Itu Setelah Sholat Sampian Silahkan Kirim Hidiyah Fatihah Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Yang Terakhir Nanti Kepada Luhur Panjenengan Itu Bapak Ibu Mbak Mbak Atau Buyut Buyut Yang Sudah Sumari Di Dalam Malam Kubur Sana Setelah Amalan Itu Selesai Hidiyah Fatihah Selesai Sampan Hidiyah Sampan Diri Sendiri Semua Bicara Silahkan Sampan Cari Di Buku Kalau Tidak Bisa Hidiyah Diri Sendiri Lalu Setelah Hidiyah Diri Sendiri Baca Surat Al-Fatihah Untuk Sampan Sendiri Itu Tujuh Kali Jadi Hidiyah Fatihah Contohnya Gini Hidiyah Khadruti Gitu Bukan Khadruti Hidiyah Ruki Wajah Sati Kulop Yambak Al-Fatihah Contohnya Ngotermawan Sengsepele Nanti Dibaca Al-Fatihah Tujuh Kali Setelah Baca Al-Fatihah Tujuh Kali Selesai Sampan Langsung Baca Surat Al-Waq Selama Delapan Kali Selama Delapan Kali Tapi Ini Harus Ingat Nanti Setelah Surat Al-Waq Selesai Sampan Minta Kepada Allah Hajat Itu Apa Suatu Contoh Kalau Ingin Hutangnya Ini Cepat Terselesaikan Ya Minta Seperti Itu Kepada Allah Mintanya Jangan Mintanya Kepada Surat Atau Ayat Waking Nanti Akan Jadi Mosrik Jadi Meminta Kekayaan Minta Harta Benda Minta Sehat Apapun Harus Kepada Allah Terus Itu Ya Selesai Ya Selesai Ini Sudah Selesai Sudah Doanya Selesai Sudah Silahkan Anda Tidur Silahkan Mau Aktifitas Yang lain Ya Monggo Tapi Ini Harus Dilakukan Selama Empat Puluh Hari Empat Puluh Hari Jadi Baca Al-Waq Nya Delapan Hari Eh Maaf Delapan Kali Ya Delapan Kali Tapi Selama Empat Puluh Hari Ini Sudah Dipraktekan Orang Yang Bertamu Ke rumah Saya Ada Dua Tiga Ada Tiga Orang Ini Alhamdulillah Semua Sudah Sukses Semua Malah Aku Sendiri Yang Belum Sukses Karena Saya Juga Tidak Mengerjakan Itu Saya Dapat Amalan Itu Dulu Dari Mimpi Didatangi Siapa Didatangi Gusmi Yang Ada Dik Diri Ya Saya Kira Untuk Amalan Tentang Surat Tawakingah Untuk Mendatangkan Rezeki Yang Luar Biasa Cukup Sekian Ya Ini Tak Ulangi Sekali Lagi Biar Jelas Jadi Harus Berwudu Dulu Lalu Sholat Hajat Yang Patrkaat Minimal Lalu Witiah Patika Silahkan Witiah Patika Kepada Siapa Saja Yang Sampai Inginkan Lalu Bahasa Surat Al-Waqiyah Sebanyak 8 Kali Ya Tapi Kali 40 Hari Pada Waktu Yang Sama Kalau Setelah Isak Kalau Setelah Maghrib Terus Sampai 40 Hari Ya Semoga Ini Bisa Menjadi Manfaat Bagi Kalian Semua Ya Saya Kira Cukup Sekian Saja Kalau Ada Kurang Dan Salah Dari JTD Channel Yang Serba Kekurangan Ini Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Kepada Semuanya Saya Akhiri Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh